Terima kasih. 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 dengan Menteri itu eksklusif. Dan itu jabat kita masih banyak seperti itu. Yang tidak baik dikemas jadi baik. Yang di sana jelek sekali dikemas jadi segin-segin saja, misalnya seperti itu. Artinya api S kalau kita enggak melihat, enggak turun ke lapangan, di mana kan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Itu yang namanya eksklusif. Nah, kalau kita bergabungnya hanya misalnya hanya dengan kanan ciri kita, dengan sedikit ke bawah kita ya. Dia enggak akan sambung kebutuhan bawah, keinginan di bawah, dengan apa yang ingin kita ingin lakukan sebuah kebijakan jadi enggak sambung. Dan banyak sekali sekali contoh-contohnya enggak sambung. Bahwa minta ke selatan, atasnya, buat kebijakan ke utara, enggak sambung. Sehingga kalau ini terus-terusan menjadi sebuah ketidakpercayaan. Menjadi tidak trust. Inilah yang ingin sebetulnya kita bangun. Sehingga di Polri ingin membangun sebuah kepercayaan, sebuah trust dari masyarakat agar mereka semuanya percaya pada Polri. Ini yang ingin kita butuhkan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya kalau di kami, kami memang merombak total apa di jajaran bioperasi. Ada apa yang baru-baru paling tidak satu, sampai lima tahun, sampai sepuluh tahun, itu banyak yang mana. Bukan semuanya minta meja semuanya. Baru setahun masuk, langsung minta meja. Kalau minta meja, disiapan meja, pasti butuh ruangan lagi. Ya sampai kapan, bro? Kita kan selalu seperti itu. Kalau dulu yang saya ingat di pemerintahan, yang jauh-jauh mungkin pemerintahan Belanda dulu, waktu di sini atau pemerintahan yang lama, ada yang namanya di lapangan itu selalu ada. Ada mandor jarak, ada apa yang pengairan itu, mantri pengairan, ada mantri pertanian, itu orang lapangan semuanya, itu sekarang hilang semuanya. Sebenarnya siapa yang kontrolin? Management check-innya seperti apa? Semuanya pengen duduk di kantor semuanya. Ini yang ingin kita balikkan, agar yang mana-mana ismi kontrol itu ada selalu di lapangan. Sehingga siapapun pemimpin, baik di tingkat atas, di tingkat tengah, di tingkat bawah, sama saja. Lalu semuanya melihat dan mendengar keinginan dan kebutuhan yang ada di bawah. Kalau saya, kebutuhan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kalau mungkin bapak ibu semuanya juga keinginan dan kebutuhan yang ada di masyarakat plus juga anak gua yang ada di lapangan. Sehingga saya juga ingin menyarankan, jangan banyak, jangan banyak, jangan terlalu banyak duduk di kantor. Karena problem, karena masalah, karena persoalan ada di lapangan. Hampir 75 persen yang persoalan ada di lapangan. Saya sebagai gubernur tentu saja, pebijakan dan program-program yang kita lakukan adalah untuk pemerintah rakyat saya, rakyat banyak. Dan satu lagi, itu lagi. Sehingga pebijakan yang keluar adalah pebijakan itu. Tatu Jakarta pintar, misalnya. Begitu juga bapak ibu semuanya. Saya kira kalau turun ke bawah, itu akan jadi apa, persoalan, masalah, problem itu akan menjadi kelihatan. Yang pertama, problemnya kelihatan. Dan kadang-kadang masyarakat atau anak buah kita itu mereka sudah punya solusi. Yang kedua, ini. Yang ketiga, tambahin lagi. Kita sebagai pemimpin, putusin saja yang kedua atau yang ketiga, putuskan. Mereka sudah mengerti solusinya. Itu yang dibat. Sama dengan ibu dan pak sekalian. Mungkin anak buah bapak waktu ke lapangan, Pak ini ada problem lalu lintas seperti ini. Tapi semua jangkuhnya ada Pak ini, Pak. Satu. Kalau pimpinan tidak pernah ke bawah, nanti sama anak buah sudah sama. Banyak yang seneng dan enak duduk di kantor. Memang lebih enak duduk di kantor. Bisa minum setiap saat. Bisa makan juga setiap saat di lapangan. Bisa makan panas. Lintas. Tapi di sini juga dari sebuah kacamata masyarakat. Akan balik. Kalau dulu misalnya di jajaran. Lalu lintas. Apa? Kelihatan semuanya. Itu akan dilihat masyarakat. Berarti di lantas ini, di perpatan misalnya. Dilihat saja. Itu mereka sudah berpikir di 10 persen masalah. Karena kita datang. Lalu saat kita datang. Itu sudah merasa diselesaikan. Ya, ya. Ya, apa. Ya. Sejari. Kalau kita lakukan. Sehingga saya bisa menyelesaikan masalah yang ada di sana. Dan mungkin nanti setelah melihat betul. Tapi kita bisa, bisa melihat secara langsung. Apa yang dialami oleh masyarakat. Terima kasih. 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 Yang tidak dijalankan gimana, ya kan, nggak bisa menyalakan polisi lalu lintas, menyalakan kita, semuanya ini harus bergerak. Kalau kita memang ingin Jakarta ini rapi tertib, ya memang seperti ini, nggak bisa. Nggak bisa sendiri, semuanya bergerak sama-sama, memberikan dukungan. Tutup, ya bulan inilah kita putuskan segera, setelah RUPS langsung saya putuskan, berangkat, menulis juga setelah saya, ini dokumen saya terima, berangkat, itu aja, saya nyamuk, posisi itu bolanya tidak bisa, ya. Terima kasih, terima kasih. Pak Jokowi ada acara siap, aku balik lagi. Ketegasan, kok ketegasan gimana, asal kalkulasinya itu sudah komplit, taruh di meja saya, busnya komplit, sarana perasaan yang untuk mendukung kebijakan itu komplit, ya kan. Kemudian kalkulasi tempat parkir untuk mobil nanti ada di mana komplit, saya lihat di lapangan memang iya, baru saya putuskan, belum ada di saya semuanya. Proses kalkulasi dari BSU, BSU belum juga bekerja, ngitung-ngitung itu terus, sosialisasi juga tidak ada sebulan, dua bulan perlu waktu, sehingga masyarakat betul-betul tahu utuh dan juga benar-benar itu dipakai untuk apa. Sehingga saya sampaikan, selalu komunikasi dengan polda, bicara dengan polda, hitung yang rinci, hitung yang detail baru saya akan memutuskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.